Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi menggelar kegiatan pengembangan produk unggulan andalam Provinsi Jambi dalam rangka desain anyaman di Kota Sungai Penuh pada tanggal 24 hingga 28 Oktober 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh dan Pejabat Eslon 3 dan Eslon 4 di lingkungan Dinas Kooperasi Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan desain produk unggulan andalan dalam peningkatan daya saing UMKM di Provinsi Jambi khususnya di Kota Sungai Penuh dan adanya diverifikasi desain anyaman baru yang kekinian di bidang anyaman guna meningkatkan pendapatan dari pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini juga diikuti oleh 38 orang peserta dengan arah sumber dari Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga diharapkan untuk dapat membantu UMKM untuk dapat menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.